Intro Shalom, kagur sekolah minggu yang penuh suka cita. Senang sekali kalau kami bisa menjumpai kalian semua di acara tips and tricksnya Superbook. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan yang datang dari guru sekolah minggu. Dia tanya begini, Kak Manto atau tim Superbook mau tanya nih bagaimana caranya menyelenggarakan, menyelenggarakan, kebaktian balita yang menyenangkan. Oh luar biasa tanyanya. Nih Kak, pertama adalah guru sekolah minggunya harus penuh suka cita. Nggak boleh tuh guru sekolah minggu datang ke kebaktian anak balita dengan muka cemberut. Atau marah-marah. Itu pasti akan membuat bete anak-anak. Lihat semua kita, kakaknya kok cemberut, kakaknya kok marah-marah. Nah, guru sekolah minggu harus penuh dengan suka cita sehingga datang dengan wajah ceria. Dan jangan lupa ya, mandi. Jadi kalau kita dengan wajah ceria, suka cita itu pasti akan membawa aura, membawa suasana. Suka cita juga pada anak-anak. Jangan sampai nih, Kak. Kadang-kadang saya menjumpai ya ada guru sekolah minggu yang datang dengan muka cemberut. Karena mungkin di rumah lagi ada masalah. Betul, semua orang punya masalah. Tapi ingat, ada Tuhan. Dan tanggalkan semua masalah kita ketika kita datang ke sekolah minggu. Apalagi guru balita. Yang kedua adalah, ingat anak-anak balita itu suka sekali bermain. Jadi, cara mengajarnya, jangan terlalu kaku. Tapi harus juga sambil bermain. Selama dua jam atau satu setengah jam mengajar sekolah minggu di babalita itu, kita harus banyak bermain. Bermain, tapi ingat, sambil mengajar. Main, saya mengajar. Gitu loh. Jadi, di permainan pun kita bisa membicarakan, ngomong tentang firman Tuhannya. Gitu. Sehingga anak-anak enggak terasa. Sambil belajar, sambil main. Itu menyenangkan. Saya sih suka melihat ya. Ada banyak gereja yang menempatkan guru sekolah minggu yang baru di kas balita. Aduh, jangan dong. Biarlah guru-guru baru itu jangan mengajar di kas balita. Wah, harus besar aja. Tapi yang balita harus guru-guru yang paling senior, paling sabar, paling kreatif, paling-paling. Nah, harus ada di balita. Karena itulah tempatnya anak-anak menyerap, melihat, mendengar, menyimpan apa yang mereka pelajari. Menyenangkan? Siis dong. Nah, ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Kalau mau nanya, komen. Komen ya. Komen. Dan jangan lupa subscribe. Sebarkan. Supaya banyak orang diberkati. Saya tunggu pertanyaan berikutnya ya. Daaah. Tuhan berkati. Shalom.